Ketua DPP PDI Perjuangan Nonaktif, Puan Maharani, menepis adanya keretakan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Partai Banteng Moncong Putih. Puan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, juga memastikan PDI Perjuangan akan mendukung apapun keputusan Jokowi terkait nasib Komjen Budi Gunawan. PDI Perjuangan bersama dengan Presiden, Presiden bersama dengan PDI Perjuangan. Gak ada pecah kok, kita solid. Artinya, buktinya aja, itu mereka kasih ketemu Presiden. Ditemui terpisah di Jakarta, Rabu 4 Februari 2015, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan hubungan Koalisi Indonesia Hebat dengan Jokowi baik-baik saja. Itu yang ditunggu oleh mereka apapun keputusan Presiden, Kisruh antara Polri dan KPK berimbas terhadap hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan. Masalah ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. 10 hari berselang, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto ditangkap polisi dalam kasus keterangan palsu. Terima kasih.